Baik, misalnya kembali lagi di Aini Sore dan kita lanjutkan dialog kita bersama Mas Giri Suyadman, pengamat penerbangan. Tadi pertanyaan saya Mas, dari yang Anda lihat bahwa bila meledak di atas begitu ya, bagian bawah yang ada garis merahnya itu tetap utuh, tapi yang kita lihat tadi sudah terpecah atau terbelah. Selayaknya utuh, tapi bukan itu pasti utuh. Jadi, ini kan kita bicara kemungkinan-kemungkinan berdasarkan dari apa yang kita lihat. Tidak dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya? Ya, kalau kondisi sekarang ini sih lebih cenderung ke arah memang dia jatuh. Berarti ada kemungkinan yang dia jatuh dan langsung ke laut, begitu. Ada kemungkinan tidak Mas, ini mendadak, karena tidak ada laporan kan sebelumnya bahwa ada masalah, jadi mendadak kalau tiba-tiba jatuh begitu. Ada masalah dengan mesin atau apa? Saya rasa kalau itu sampai dia ada masalah lain, lalu ada masalah mesin juga, itu kayak kemungkinan kecil sekali. Jadi, ini kita butuh perdalami lagi masalah yang mereka laporkan itu apa sebenarnya. Kita sudah, ya banyak bocoran-bocoran seliwuran di kalangan penerbangan, cuman dan pihak lain juga sudah bilang kemarin ada kendala di pesawat yang sama, namun sudah diperbaiki dan pesawatnya sebelum terbang itu layak. Nah, ini pasti juga akan terjadi polemik dalam beberapa hari ke depan masalah ini, karena orang mikir kalau layak, kenapa masalah? Kelayakan itu hanya berlaku sampai pesawatnya buka power untuk take off. Oke. Setelah itu, itu ibaratnya sudah beda lagi. Ibaratnya nasibnya sudah beda. Itu hanya jaminan bahwa sebelum dia take off, semuanya oke. Bagi itu pesawat take off, apa aja bisa terjadi? Itu yang kita harus ingat. Sama juga dengan kayak kita mau keluar dari rumah, naik mobil. Kita cek mobilnya layak. Bagi itu keluar, tau-tau banyak kempes. Bisa aja. Jadi, hal-hal seperti ini yang kita harus paham. Jadi, kelayakan sebelum terbang itu bukan berarti jaminan mutlak. Itu hanya jaminan mutu lagi. Mas Geri, kalau dilihat pesawat take off 6.20, kemudian hilang kontak di sekitar 6.33. Berarti sudah ada waktu sekitar 13 menit pesawat tersebut pengudara. Seharusnya sudah melewati masa kritis itu kan? Ya, masa kritis normal itu adalah masa kritis pada saat take off sampai rodanya masuk, flatnya bisa ditarik. Tetapi itu kan kalau kondisi normal. Kalau kondisi tidak normal, ya kita nggak tahu nih chain of event persisnya bagaimana. Kita ada beberapa dari kalangan teman yang juga curiga, ini memang ada satu sistem yang seperti menjadi masalah. Karena kita lihat dari data yang sudah di broadcast oleh pesawat, diterima di banyak situs-situs tracking pesawat, itu kelihatan pesawatnya naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu kalau kayak begitu, kita curiganya ada namanya fitur static system. Itu untuk mengukur kecepatan dan ketinggian pesawat. Tapi kembali lagi, ini masih hanya berdasarkan data yang sangat terbatas. Kita lihat kemungkinan di situ. Nah, kalau di situ itu pilotnya akan fokus untuk menerbangkan pesawatnya dulu. Begitu udah oke, baru salah satu dari mereka menerbangin salah satunya lagi troubleshooting. Tapi mereka juga sudah bilang, kita mau balik. Jadi mereka udah ngerasa, udahlah daripada terusin, kalau gini kita balik aja dulu. Itu course action yang benar. Cuman yang kita harus lihat nanti, kenapa kok itu tidak berhasil sampai mendarat? Itu yang nanti harus dilihat. Dan ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, karena kita juga harus lihat, kalau ini terjadi lagi, bagaimana yang berikutnya ini selamat. Dan sebelum-sebelumnya ini juga sudah pernah kejadian di pesawat lain, tapi juga mereka selamat. Kita harus lihat, kenapa yang ini gagal? Ini analisa yang nanti ada dari KNKT. Tadi ada yang menarik, Mas Giri, mengatakan tentang kelayakan itu saat dinyalakan mesin, dicek semuanya, sudah layak. Kalau terbang, belum tahu, nanti lagi begitu ya. Ini bisa jadi masukan di kemudian hari, Mas Giri. Apa mungkin perlu ada SOP mengenai kelayakan ini yang harus ditambahkan? Itu sudah dengan optimum yang ada sekarang. Jadi kelayakan itu adalah pengecekan secara menyeluruh mengenai kesiapan pesawat itu tersebut untuk terbang. Begitu sudah terbang, ya kan sudah bukan kesiapan lagi. Itu sudah melakukan. Nah, ketika melakukan, kan beda lagi. Baik. Baik. Baik.